Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini aku mau masak Ayam kampung Yang kuahnya itu merah merona Bagus dan enak pastinya Dan buat teman-teman Sebelum menyaksikan video ini Aku minta subscribe dulu dari teman-teman Aku minta like-nya Supaya channel ini lebih berkembang lagi Lebih semangat lagi dalam membuat video Masakan sehari-hari Oke, selamat menyaksikan Terima kasih Nah, teman-teman Untuk membuat ayam kampung Masak merah atau masak khas Aceh Untuk bahan-bahannya disini Aku punya 1 kg Ayam Ini udah dibakar teman-teman bulu-bulunya Jadi rasanya lebih gurih ya Kalau dibakar Dan untuk bumbu halusnya disini ada Kemiri, lada 1 sendok teh buah adas Ketumbar Bawang merah, jahe Bawang putih, buah pala Nanti ukurannya akan kita siapkan di deskripsi Nah, kemudian ini ada cabai merah Sama cabai kering Sama cabai merah biasa ya Ini kita akan blender asing Jadi kalau kita blender terpisah kayak gitu Jadi warna kuahnya itu Lebih merahnya bagus Disini ada asam sunti Secukupnya Untuk menumis ada Apa namanya Ada buah ini teman-teman Kemudian ada Daun kari, daun salam, seri Lengkuas ya Terus bawang gorengnya nanti Untuk tumisan Kemudian ini ada santan Ini satu buah kelapa Santannya Ini ada Apa namanya Kelapa sangrai Aku beli tadi Jadi satu kertas es itu ya Nah, sekarang kita mau blender Cabai merahnya itu dulu Terpisah teman-teman Jadi jangan dicampur ya Supaya Warna kuahnya itu Warnanya itu merah Bagus kayak gitu loh teman-teman Jadi ini nanti Cabai merah ini Kita akan tumis dulu Baru kita masukkan Bumbu lain Oke, setelah itu Kita Bumbu lainnya Kita masukkan Kedalam ayamnya Langsung ya teman-teman Selain dari cabai merah tadi Oke Dan langsung aja Kita mau masukkan Kelapa sangrai Sampai jumpa Oke Jangan lupa untuk kasih kunyit Disini aku kasih kunyit bubuk Teman-teman Garam Disini aku mau kasih sedikit penyedap Ini setengah bungkus Aku kasihnya teman-teman Nah Sekarang kita mau Aduk pakai tangan ya Ini tangan aku Udah bersih Sekarang aku mau Aduk pakai tangan Biar Tercampur rata Bumbu-bumbunya Sambil sedikit Diteken-tekan ya Kedalam Ayamnya Supaya Bumbunya itu Meresap Kayak gitu Nah Untuk asam suntinya Juga aku gak kasih Di awal teman-teman Karena ini ayam kampung Jadi dagingnya itu agak alot ya Jadi kita akan kasih nanti Di pertengahan Jadi gak boleh di awal Karena takutnya susah nanti Empuknya teman-teman Oke Sekarang kita mau tumis dulu Kita goreng dulu bawang merah ya Supaya kuahnya itu lebih harum Gurgih Nah masukkan lengkuas juga Serih Sudah kita geprek Dan untuk tumisannya Disini ada daun salam Daun kari Buah peka Kemudian Apa lagi namanya ya Kapulaga Daun salam Oke Kita tumis Kemudian baru kita masukkan Yang namanya cabai merah tadi Yang kita blender asing tadi ya teman-teman Terpisah Oke Nah ini adalah tip Supaya Warna kuahnya itu Merahnya merona Bagus loh teman-teman Nah kadang-kadang kita Masa itu Cabai merahnya banyak ya Kita kasih Tapi dia warna merahnya itu Gak ngejreng Kayak gitu loh Gak merona loh teman-teman Nah Jadi kita harus tumis dulu Teman-teman Ini bumbu cabai merahnya ini Jadi jangan dicampur ya Jadi setelah kita Goreng beberapa saat Nah ini kuahnya nanti akan Merahnya bagus Kayak gitu Nah seperti ini Ini udah cukup Baru kita masukkan Ayam sama bumbu ini ya Nah karena ini ayam kampung Teman-teman Jadi ayam kampungnya itu Bukan ayam muda Ini ayam tua Jadi aku itu Kalau mau kasih asam sunti Atau asam apapun itu Aku gak kasih di awal Aku kasihnya pas Di pertengahan nanti Ketika ayamnya udah Udah mulai empuk ya teman-teman Jadi menurut aku Kalau mau kasih jeruk nipis Atau asam Asam jawa Asam sunti Asam apapun itu Kasihnya itu Di saat ayamnya itu Udah mulai empuk Kira-kira 45 menitan Kayak gitu ya Baru kita masukkan Kalau enggak Nanti ayamnya ini Susah banget Empuk Karena ini ayamnya Alot teman-teman Ayamnya udah tua Alot ya Nah jadi jangan Dikasih di awal Oke ini kita akan Masak Sampai 45 menitan Setelah 45 menitan Baru kita masukkan Santan Kita masukkan Asam suntinya Nah Kalau tadi Aku mau empukkannya Itu pakai air aja Teman-teman Jadi tambahkan air Masak lama Kayak gitu ya Jadi setelah empuk Udah mulai Empuk kayak gitu Baru kita masukkan Santan Dan asam suntinya Dan ini Kita akan Masak lagi Selama Kurang lebih 12 menit Atau 15 menit Ya teman-teman Nah jadi Kalau kuahnya Udah berkurang Silahkan ditambah Enggak apa-apa Warna merahnya Tetap bagus Walaupun Ditambah kuah ya Sekarang Ayam kampung Masak merah Siap dihidangkan Nah ini warnanya Bagus teman-teman Jadi Buat teman-teman Yang suka sama Videoku hari ini Jangan lupa Di like ya Dan jangan lupa Juga komen di bawah Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Tentang resep ini Dan buat teman-teman Jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Ya teman-teman Supaya channel ini Dapat memberikan menu Masakan sehari-hari Setiap harinya upload Dan menjadi inspirasi Bunda-bunda Ibu-ibu di rumah Yang Ibu rumah tangga Yang suka masak ya Dan buat teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga komen Jangan lupa di share Jangan lupa di like ya Terima kasih buat teman-teman Yang udah menyaksikan video Aku hari ini Semoga bermanfaat Sekian video hari ini Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum